Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapton, berita seputar Kepulauan Buton. Selamat pagi dari kawasan Limbo-Wolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Mengatasi serawutnya perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau memberikan rekomendasi untuk segera ditindak lanjuti oleh pihak Rumah Sakit Siloam. Ketua DPRD Kota Bau-Bau Zahari memastikan tanah warga terdampak proyek perkembangan Bandara Betoambari akan dibayar. Inilah Warta Kapten Pagi selengkapnya hari ini, Sabtu 8 Juni 2024 bersama saya Siti Norhardi Antie. Pendengar mengatasi semerawutnya perparkiran, Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau berikan rekomendasi untuk segera ditindak lanjuti pihak Rumah Sakit Siloam. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau, Harul Mulku melaporkan. Jadi dua poin itu mereka pastikan dan itu diamini oleh pihak Siloam. Terutama dalam jangka pendek ini adalah memastikan median jalan tidak ada lagi perlintasan. Menyikapi masalah perparkiran dan sempitnya akses jalan di depan Rumah Sakit Siloam Kota Bau-Bau, Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pihak Rumah Sakit Siloam untuk ditindak lanjuti. Rekomendasi tersebut disampaikan dan disepakati bersamaan dengan perpanjangan izin operasional dan analisis dampak lalu lintas atau amdalalin pada rumah sakit milik Lipo Group tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau, Arlis, saat dikonfirmasi pada Jumat di Bau-Bau menyebutkan, Rekomendasi pertama yakni sesegera mungkin pihak Siloam memastikan tidak ada lagi tempat perlintasan di tengah median jalan. Dengan cara merapatkan median jalan kemudian dilas secara permanen dari ujung perempatan SMP Negeri 1 Bau-Bau hingga di depan kantor cabang Pelni Bau-Bau. Kemudian yang kedua adalah Siloam harus pastikan bahwa akses keluar masuk pasien atau masyarakat yang akan ke rumah sakit cukup satu, cukup dari alahan Lipo, sementara yang ada sekarang itu adalah sebagai emergensi. Dan dari dua poin itu mereka pastikan dan itu diamini oleh pihak Siloam. Terutama dalam jangka pendek ini adalah memastikan median jalan tidak ada lagi perlintasan. Arlis mengatakan semerawutnya perparkiran di depan rumah sakit Siloam sudah ditangani sejak lama. Pihaknya pun sudah melakukan berbagai upaya, mulai dengan merapatkan median jalan hingga pemasangan rambu larangan parkir. Namun lagi-lagi ada saja oknum yang merusak. Padahal upaya yang dilakukan itu untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan mencegah terjadinya kecelakaan. Apalagi saat terjadi antrian pengisian bahan bakar minyak di SPBU, ruas jalan menjadi sangat sempit. Kita perhubungan sudah banyak yang kita lakukan di situ termasuk yang terakhir itu adalah kita lah median jalan yang ada tetapi tidak bertahan beberapa jam. Kemudian oknum potong lagi, potong bahkan tarik keluar lagi itu lah median jalan yang ada sehingga akses masuk kembali ada. Tapi lagi-lagi, lagi-lagi masyarakat kita ini sepertinya tidak boleh. Tidak bisa dengan hanya sekedar pendekatan persuasi. Harus ada tindakan keras. Dalam hubungan dengan tindakan keras itu, perhubungan tidak ada kewenangan di situ. Perhubungan tidak bisa menindak, kami tidak bisa menindak. Seandainya bisa menindak dan kami punya paling hukum, sudah lama beres itu. Arlis menyebutkan harusnya tempat parkir bagi keluarga pasien RS Siloam di parkiran Lipo Plaza. Sebab sejak awal dibangunnya kedua bangunan tersebut adalah dalam satu kawasan, yang mana lahan parkirnya juga di tempat yang sama. Reporter RRB Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Zahari memastikan tanah warga terdampak proyek pengembangan Bandara Betuambari akan dibayar. Informasi terkait hal itu dilaporkan Afriansyah. Seandainya masyarakat punya bukti yang jelas, pemerintah harus membayar, kami pastikan akan dibayar. Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Zahari memastikan tanah warga terdampak proyek pengembangan Bandara Betuambari akan dibayar pemerintah kota Pemkot Bau-Bau. Zahari meminta warga yang tanahnya terdampak proyek melaporkan kepada instansi teknis Pemkot Bau-Bau dengan menunjukkan bukti alas haknya untuk ditelak. Jadi buat masyarakat, kami dari DPRD ngantuk buksi kami, mengawasi, kemudian menganggarkan, yakinlah, seandainya masyarakat punya bukti yang jelas, pemerintah harus membayar, kami pastikan akan dibayar. Tetapi Zahari juga meminta pemakluman dari masyarakat jika tanahnya belum dibayarkan melalui APBD Induk, kiranya bisa menunggu untuk pembayaran melalui APBD Perubahan. Ini kan bukan seperti kita beli barang di pasar, ada barang, bapak harus membayar, tidak juga seperti itu. Karena anggaran itu cuma dua kali dibahas, di anggaran Induk dan anggaran perubahan. Kalau misalnya lagi di anggaran Induk ternyata belum ada, yakinlah di perubahan pasti ada, pasti akan dibayarkan. Politisi Partai Golkar ini kembali menegaskan tanah warga yang dibayarkan pemerintah harus memiliki bukti alas hak. Kalau hanya sebatas mengklaim tanpa bukti, tidak akan dibayarkan. Ia menyarankan warga yang mengklaim kiranya menempuh jalur pembuktian di pengadilan agar ada kekuatan hukum. Untuk masyarakat yang menempuhkan bahwa mereka masih punya, silakan. Ada ruang-ruang tertentu yang bisa diakukan pengadilan, silakan. Bahwa ada yang bukti-bukti disampaikan di sana. Zahari mengatakan proyek pengembangan Bandara Betuambari yang saat ini tengah berjalan, tidak boleh terhambat apalagi terhenti karena merupakan proyek strategis nasional. Ia mengatakan berkaitan dengan klaim tanah oleh warga di lokasi proyek, harus diselesaikan sesuai prosedur dan ruang yang telah ditentukan. Reporter RRBau-Bau, Afriensa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Berita lainnya Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 mulai dilakukan. Hal ini terlihat dengan datangnya tim penilai di Desa Waswemba, Kecamatan Wabula, sebagai perwakilan Kabupaten Buton dalam lomba tersebut pada Kamis 6 Juni 2024. Asisten Satu Sekda Kabupaten Buton, Ali Manti berharap, hakikat lomba desa dan kelurahan bukanlah semata-mata untuk mencari juara. Akan tetapi, lebih dari itu, dengan momentum seperti ini, seluruh komponen masyarakat diharapkan ikut serta ambil bagian dalam pembangunan desa. Asisten Satu berharap, pada evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 ini, Desa Waswemba dapat mengukir prestasi dan maju mewakili Provinsi Sultra ke tingkat regional. Ia juga berharap, kepada seluruh masyarakat Waswemba, apa yang telah diupayakan untuk membangun desa selama ini, tetap dipelihara, dilestarikan, dan dikembangkan. Ketua Tim Penilai Lomba Desa Kelurahan, IGD Panca, mengatakan, bahwa hakikatnya lomba desa ini merupakan kegiatan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan yang tertuang dalam rekomendasi atau maksud kami Permendagri nomor 81 tahun 2015. Dikatakannya lomba desa ini orientasinya tidak hanya juara, tapi ingin mengetahui bagaimana kebersamaan semua komponen di masyarakat dalam membangun desa. Pendengar Poros Bau-Bau rangkaikan program Jumat Curhat dengan bakti kesehatan memberikan obat-obatan gratis kepada warga. Jumat Curhat pekan ini warga di Kelurahan Kadolokatapi mengeluhkan maraknya gangguan Kamtip Mas. Selengkapnya, Wa Odenur Liani melaporkan. Warga Kelurahan Kadolokatapi, Kecematan Woliokota Bau-Bau yang bermukim di perumahan Bukit Sari menyambut antusias jajaran Poros Bau-Bau dalam kegiatan Jumat Curhat. Kapones bawa KBP Bungin Mas. Wisa Layuk hadir beserta sejumlah kasat dan kapolsek untuk mendengarkan langsung keluh kesa warga sekitar. Tak sedikit masyarakat mencurahkan isi hatinya tentang permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipas, salah satunya minuman keras dan narkoba, serta kerawanan kecurian di kawasan tersebut. Bahkan sejumlah warga meminta bantuan aparat kepolisian dalam penerikan retribusi sampah demi ketertiban dan kebersihan lingkungan. Menanggapi keluhan warga, Kapolres Bau-Bau berkomitmen siap membantu permasalahan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan tindakan kriminal. Pihaknya akan mengerahkan aparatnya agar bekerja ekstra menuntaskan permasalahan di lingkungan tersebut. Dan curahan isi hati masyarakat ini gunanya yaitu kita lebih mengetahui apa yang menjadi kesulitan ataupun kegundahan yang terjadi dalam masyarakat di setiap RT dan RW-nya. Sehingga tidak ada jarak ataupun tidak ada kebatasan lagi antara Polres Bau-Bau dengan masyarakat agar lebih bersinergi. Lanjutkan Polres, Jumat Curhat merupakan upaya pendekatan layanan kepolisian kepada warga tanpa sekat. Dengan mendengarkan langsung aspirasi dan permintaan warga akan layanan kepolisian, diharapkan tercipta sinergitas dalam upaya menciptakan kaptipmas yang kondusif di lingkungan warga sekitar. Selain menggelar program Jumat Curhat, Polres Bau-Bau merangkaikannya dengan bakti kesehatan, berupa pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga serta pemberian obat-obatan. Dan kita juga selain mendapatkan curahan isi hati masyarakat juga, kita juga melakukan kegiatan bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis dan pengobatan gratis. Dan sekaligus juga program ini juga ke depan akan kita lakukan juga memberikan sembako gratis di sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Agenda yang sama juga akan digelar pula di beberapa wilayah lainnya di kota Bau-Bau. Wadenur Liani, Rapporteri Bau-Bau melaporkan. Beringar sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mengatasi semerawutnya perparkiran, Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau berikan rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti pihak rumah sakit Siloam. Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Zahari, memastikan tanah warga terdampak proyek pengembangan Bandara Betuambari akan dibayar. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Situ Nurhardianti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Zahari, Rapporteri Bau-Bau, Zahari, Rapporteri Bau-Bau, Zahari, Rapporteri Bau-Bau. Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Zahari, Rapporteri Bau-Bau, Zahari, Rapporteri Bau-Bau. Ketua DPRD Kota Bau-Bau.